Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau memberi suatu penjabaran Ya mungkin ini bisa membuat Anda lebih tau lah Dari yang sebelumnya belum tau, menjadi tau Dimana ini versi Ratu Adil Tim Mungkin di luar sana ada orang yang berpendapat lain, silahkan Tapi ini pendapat dari Tim Ratu Adil Dan ini juga menyangkut pautkan dengan sosok Nabi Kalian pasti udah tau ya Siapa itu Nabi, siapa itu Rasul Saya tekankan lagi Rasul adalah seseorang yang terpilih dan dipilih oleh Tuhan Untuk dirinya sendiri Dia mendapatkan suatu wahyu, suatu karunia ilahi Hanya untuk dirinya sendiri Sedangkan seorang Nabi Rasul adalah seseorang yang terpilih dan dipilih oleh Tuhan Dan mendapatkan suatu karunia Untuk diseberluaskan kepada banyak orang Jadi perbedaan udah sangat jelas Antara Rasul dan Nabi Itu bedanya sangat jelas Rasul mendapatkan karunia Mendapatkan wahyu Mendapatkan suatu pemberitahuan ilahi Untuk dirinya sendiri Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu Mendapatkan karunia Pemberitahuan Untuk diseberluaskan ke banyak orang Apalagi di zaman-zaman sekarang ini Banyak orang yang gencar-gencarnya Membahas mengenai Nabi Palsu Ternyata selain ada Nabi-Nabi Asli Juga bermunculan Nabi-Nabi Palsu Lalu apakah antara Nabi Asli dan Nabi Palsu? Itu jelas perbedaannya Kalau dibilang jelas tidak jelas perbedaannya Itu 50-50 ya Karena apa? Nabi Palsu pun Dia mungkin juga memiliki suatu kuasa Seakan-akan dia seperti seorang Nabi Padahal dia bukan Nabi Tapi yang jelas Nabi Palsu itu pasti Menyesatkan Nabi Palsu Pasti akan Menyesatkan Anda semua Bahkan Nabi Palsu Akan memerintahkan umatnya Untuk menyembah Selain Tuhan yang benar Yang dia sembah adalah Tuhan-Tuhan lain Yang tidak benar Sedangkan Nabi yang asli Pasti dia memerintahkan Supaya kita tetap teguh dalam penyembahan Dalam iman kepada Tuhan yang sebenarnya Ada pun di dalam Alkitab yang membahaskan tentang Nabi-Nabi Palsu Tapi kali ini Saya ingin mengatakan Supaya kalian harus selalu waspada dan berhati-hati atas semuanya Karena Alkitab sendiri sudah berkata bahwasannya Di hari-hari nanti akan timbul Nabi-Nabi Palsu Dan akan timbul guru-guru palsu Ini terdapat juga di dalam Matius pasal ke-7 ayat ke-15 sampai 20 Matius pasal 7 ayat ke-15 sampai 20 Yang bunyinya Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Buahnya lah kamu akan mengenal Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Ini kelihatan Nabi-Nabi Palsu itu seakan-akan dia seperti Nabi yang sebenarnya Nabi-Nabi Palsu dia seakan-akan seperti seorang Nabi yang sebenarnya Jadi seakan-akan dia memang seperti seorang Nabi Padahal dia Nabi Palsu Kalian dapat mengetahui dari buah-buahnya Dari hasil pengajaran dia Yang pertama Seorang Nabi tidak mungkin tega membunuh umat manusia Karena apa Tuhan yang telah menghidupkan manusia Dan Tuhan berkehendak supaya manusia itu hidup Hanya Tuhan lah yang berhak membunuh manusia Karena Tuhan lah yang mampu menghidupkan manusia Sehingga apa Tuhan tidak akan memerintah seorang Nabi untuk membunuh atau membantai manusia Karena apa Tuhan sendiri berkeinginan Untuk menghidupkan manusia Tuhan ingin manusia itu hidup Manusia itu hidup dengan sukacita Jadi Tuhan tidak memerintahkan Nabi-Nabinya untuk membunuh Itu sudah sangat jelas ya Dan bahkan Dan bahkan Tuhan sendiri pun merancangkan segala kebaikan untuk umat manusia Manusia yang kelihatannya jelek Yang kelihatannya jahat Yang kelihatannya kasar Yang kelihatannya penuh dosa Saat dia di dunia Walaupun dia berdosa besar Walaupun dia berbeban berat Dosanya besar Sangat besar pun Selama dia masih hidup Dia masih diberi kesempatan Untuk bertobat Kembali kepada Tuhan Dan saya yakin Tuhan pun Pasti mampu memaafkan Karena saya tahu Tuhan itu maha pemaaf Sebesar apapun dosa hambanya Bila mana hambanya sadar sepenuh hati Dan tidak mau mengulangi lagi Dia menyesali semuanya Dia bertobat kepada Tuhan Dia meminta maaf Dan dia berjanji setia kepada Tuhan Sampai selama-lamanya Tuhan selalu menerima dia Jadi tidak ada alasan Orang harus bunuh ini Karena dia banyak dosa Kalau dia dibunuh kita berpahala Siapa bilang Kalau kamu membunuh orang Apakah Tuhanmu menyuruh Dan kalau Tuhanmu menyuruh Emang Tuhanmu itu tidak berpikir Tuhanlah yang mampu menghidupkan manusia Dan Tuhan yang berat Membunuh manusia Mematikan manusia Tidak mungkin Tuhan menyuruh kamu Kamu membunuh orang lain Dengan semena-mena Padahal Tuhan menghidupkan orang itu Dengan ketulusan hati Jadi Nabi-Nabi palsu Dapat kita lihat Dari pengajarannya Dari hasil buah Yang dia ajarkan kepada orang lain Karena apa Nabi palsu itu Memang seperti seorang Nabi Kelihatan seperti domba Dia kelihatan putih Kelihatan baik Kelihatan suci Tapi Dari hasil buahnya Dari pengajarannya Kamu tahu Kamu pasti bisa menilai Bahwasannya dia Nabi palsu Karena apa Dia tidak menjalankan hukum kasih Dia tidak mencintai kedamaian Dia semena-mena Bahkan dia berbuat jahat Di muka bumi Tidak mungkin Tuhan sekejam itu Bahkan Nabi-Nabi palsu pun Dia pintar Merancang suatu kalimat Merancang suatu siasat Dan kalimat atau siasat Nabi palsu itu Bisa diolah menjadi ilmu Sedangkan firman Tuhan Tidak bisa diolah menjadi ilmu Firman Tuhan Adalah suatu firman yang kekal Yang memberi suatu pengajaran Dan bukan ilmu-ilmu-ilmu gaib Yang menyesatkan Kilasan informasi mengenai Sosok Nabi palsu Yang dapat kita lihat Dari segala buah pengajarannya Kita bisa melihat Umatnya Apakah yang dilakukan umatnya Pengajaran dari Nabi itu Kita bisa melihat Segala tingkah laku umatnya Yang menggambarkan Pengajaran dari Nabi itu Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya